Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman teman Jumpa lagi bersama kami ya Di channel Kang Pehnik Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial ya Kali ini kita ada kasus Kulkas itu tidak dingin ya Dan juga Yang paling utama konten kali ini yaitu Kompresornya itu Nyetrum ya Ataupun kulkasnya nyetrum Entah itu di bagian bodi, di bagian pipa Ataupun di bagian evap Itu kompresornya nyetrum Nah di video kali ini Saya akan coba memberikan Cara mengatasi ya Dan juga triknya Bagaimana cara menganalisa Nah disini sebagai contoh Ini ada kompresor kulkas polytron Satu pintu kondisi itu nyetrum Nah sekarang kita tes Kita akan coba hidupkan Ini kita Ampere kita pasang ya Ampere kita pasang Dan selanjutnya Coba kita hidupkan Satu Dua Tiga Oke Disini untuk amper Sudah berada di 0,6 ya 0,6 yang Yang artinya Untuk pada kulkas ini Sudah normal ya 0,6 Dan kita siapkan Satu buah test pen Nah disini kita test pen ya Tuh Nah disini Ketika saya test pen ya Ini nyetrum ya Tuh hidup ya Saya test pen hidup Nah disini Nah disini Ini pasti nyetrum ya Karena lampunya terang banget ya Dari test pen ini terang banget Beda lagi Kalau misalkan lampunya itu Tidak begitu terang Itu berarti Hanya ground saja Nah selanjutnya Bagaimana cara Menganalisa Ataupun cara Memperbaiki Kulkas yang nyetrum Seperti ini Nah ini Kalau misalkan Di bagian Kalau sudah nyetrum Di bagian mesin Nanti di bagian Bodi Ataupun di bagian Evap Tempat es Tempat es Ataupun Rak es itu Itu bakal Nyetrum juga ya Jadi Lebih hati-hati aja Kalau Mengalami Kulkas yang Setrum Seperti ini Karena setrumnya Pasti Gede banget Nah untuk cara Mengatasinya Nah ini Kita lepas dulu Nah kalau misalkan Tidak ada tangampere Disini saya coba Menganalisa bagaimana Kalau misalkan Tidak ada tangampere Karena kebanyakan Dari penonton saya itu Tidak ada Tangampere Nah makanya Saya coba Buktikan Kalau misalkan Tanpa menggunakan Tangampere Nah yang pertama Teman-teman bisa Siapkan satu buah Alat seperti ini Colokan seperti ini Tidak perlu Pakai jepitan juga Tidak ada masalah Yang penting Ada colokan Seperti ini Nah selanjutnya Teman-teman bisa Lepas di bagian sini Relay dan overload Bisa dilepas semua Soketnya bisa dilepas ya Nah ini Ini kita lepas Relay Dan juga overload Dan juga overload Ini soketnya kita lepas Nah ini kita lepas Setrumnya ya Setrum yang dari Bawaan kulkas Itu kita lepas semua Jadi bebas dari Setrum Apapun ya Hanya kompresor saja Nah seperti ini Lalu Kabel yang tadi Nah kabel yang ini Ini langsung dimasukkan ke Overload Dan juga relay Nah tujuannya apa Seperti ini Ini bertujuan untuk Membuktikan ya Apakah Setrumnya itu Dari Kabel Bawaan dari kulkasnya Atau dari Kompresornya ya Nah nanti Kalau misalkan Kita menggunakan kabel Seperti ini Itu kondisi Kompresornya itu Masih nyetrum Nah itu yang Ada kemungkinan Yang bermasalah Itu di bagian Kompresornya Namun kalau misalkan Kita gunakan kabel Seperti ini Itu Nggak nyetrum ya Nah berarti Ada kemungkinan Di bagian perkabelan Itu yang bermasalah Nah teman-teman bisa cek Perkabelannya Bisa dari Kabel sini Biasanya itu ada Yang ngelupas ya Ataupun kabel Di Tirmostat Ataupun juga Kabel Dari Lampu Nah itu semuanya Dicek Kalau misalkan Menggunakan cara ini Itu nggak nyetrum ya Nah nanti Kalau misalkan nyetrum Nanti beda lagi Nanti ada cara lagi ya Nah sekarang kita coba Tes Langsung seperti ini Nah kita hidupkan Seperti ini ya Jadi kita langsung aja Nah sekarang kita Akan hidupkan Apakah Masih ada setrumnya Atau tidak ya Oke Seperti ini Nah lalu kita coba Hidupkan Satu Dua Tiga Nah Kompresor sudah hidup ya Sekarang kita siapkan Satu buah Tes pen Apakah masih nyetrum Atau enggak Nah disini Setelah kompresor Kita hidupkan Ternyata masih Ada setrum ya Tuh Lampunya nyala Gede banget Ini yang berarti Kompresornya itu Nyetrum ya Yang pasti ini nyetrum Ini nggak bisa dibegang ya Nah kalau misalkan Sudah seperti ini Berarti Yang bermasalah itu Di bagian kompresornya ya Bukan di bagian Jalur perkabelannya Kalau misalkan Kita hidupkan seperti ini Kita tes pen Seperti ini Itu nggak hidup Ataupun hidupnya Redup dikit Yang berarti itu Nggak ada setrum ya Nah berarti Itu yang bermasalah Di bagian perkabelannya Seperti yang saya katakan tadi Silahkan di cek Di bagian perkabelannya itu ya Nah kalau misalkan Seperti ini Nah untuk langkah selanjutnya Kita bisa menyiapkan Satu buah kabel Seperti ini Ini akan kita buat Grounding ya Ini salah satu cara Apabila kita Minim alat ya Nah Yang pertama Kita lepas dulu Baut di bodi kompresornya ini Seperti ini ya Ini kita lepas Yang intinya itu Kita tempelin ya Jadi kabel ini Kita tempelin ke Bodi kompresornya Harus Tertempel ya Harus tertempel Ataupun Di bagian bodi kulkas Juga nggak ada masalah Yang penting Terhubung ke Ini ya Ke kompresornya Di bodi ini juga nggak masalah Ini kan terhubung ke Bodi kompresornya Jadi nggak ada masalah Nah lalu Kita siapkan Satu buah paku Seperti ini Nah ini namanya Kalau di tempat saya Namanya Arde ya Nah ini kita Coba Paku seperti ini Nah udah Seperti ini ya Oke Udah cukup Sekitu aja Selanjutnya kita akan Coba Hidupkan lagi Apakah masih Nyetrum Atau nggak Kita hidupkan Satu Dua Tiga Oke Disini untuk kompresor Sudah hidup kembali Nah sekarang kita tes Kita tes pen Nah seperti ini ya Tuh Disini setelah kita tes Kita tes pen Itu Strumnya Udah nggak ada ya Tuh Disini udah nggak hidup lagi Nah ini Ini padahal tes pennya hidup ya Ini kita tes tes pennya Nah ini Untuk tes pen hidup ya Tuh Nah ini hidup Nah ini kita tes pen Nah disini kita tes pen Itu Udah Nggak hidup lagi Artinya disini Kalau udah seperti ini Itu Udah nggak nyetrum lagi ya Tuh Ini sudah saya pegang Pakai tangan Salah satu cara Yaitu bisa Menggunakan Ground Gonding Seperti ini Nah selanjutnya Apalagi Kalau misalkan kita Masih menggunakan Kabel grounding Seperti ini Kulkasnya ini Masih nyetrum Nah berarti Ataupun nyetrumnya Gede Nah berarti Yang bermasalah Itu ada di bagian Kompresornya ya Atau di bagian Dalam sepulnya Dalam sepulnya sini Nah ini sebagai contoh Nah ini Kebetulan untuk Sepulnya disini Saya nggak ada ya Nggak tahu kemana Nanti kalau udah nggak dicari Itu bakalan ketemu ya Kalau dicari Nggak ada Nah ini saya contohkan Di bagian sepul kipas Jadi untuk Di bagian sepulnya Biasanya di dalam Kompresor sini Ini kan ada lapisan nih Tuh ada lapisan ya Ada Solatornya ya Nah ini Nah biasanya disini Itu leleh ya Meleleh Terus nempelnya Itu ke bodi Meleleh Terus nempel ke bodi Yang mana Nanti kalau misalkan Kita hidupkan Itu bakalan nyetrum ya Nah kalau misalkan Udah nyetrum Seperti itu Itu udah Nggak ada cara lain ya Selain kita gulung sepulnya Ataupun kita ganti Kompresornya ya Jadi untuk penanganannya Penanganannya Kurang lebihnya Seperti itu ya Oke Mungkin itu saja Video dari kami Semoga bermanfaat ya Nanti kalau misalkan Teman-teman ada yang perlu Ditanyakan Silahkan bisa tulis Di kolom komentar Jangan lupa dukung juga Channel kami Dengan cara tekan tombol like-nya Dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!